selamat datang kembali masih bersama saya di channel protein yang terpadu jangan lupa dukungannya terima kasih juga yang sudah mendukung channel ini sampai disini untuk kesempatan kali ini kita lanjut dari pembahasan kemarin yaitu mengenai indukan agar cepat bertelur kemarin secara khusus kita sudah membahas mengenai tip pakannya seperti apa supaya indukan kita bisa cepat bertelur dalam hal ini ayam pangkuk kita kemarin sudah kita bahas mengenai pakannya seperti apa bagi rekan-rekan semua yang kemarin belum nonton silahkan cek video terbarunya di deskripsi sekarang kita akan lanjutkan membahas masih tentang tema tersebut kali ini kita akan membahas kondisinya kondisi-kondisi tertentu dimana bisa mendukung agar indukan kita agar ayam babon kita bisa cepat bertelur dan nanti bertelurnya bagus dalam artian kualitasnya bisa lebih baik kemudian jumlahnya juga bisa lebih baik nah rekan semua kondisi yang pertama yang perlu saya sampaikan adalah stress jadi rekan semua untuk dapat lancar bertelurnya lancar tanpa jeda-jeda itu syarat utama syarat pertama yang selain pakat ya yang bisa yang harus kita perhatikan adalah kita buat ayam kita itu tidak stress kuncinya happy jadi kalau ayam kita bahagia semakin bahagia maka semakin lancar bertelurnya semakin stress maka bertelurnya akan semakin tidak teratur sedikit dan seterusnya nah itu nah berdasarkan kriteria ini kondisi ini maka beberapa hal bisa kita lakukan atau kita siapkan agar indukan-indukan kita itu mendapatkan mendapatkan lingkungan yang paling bagus sehingga dia tidak stress pertama pemeliharaannya kita lakukan di kandang umbaran baik itu di kandang umbaran yang sempit maupun yang luas jadi ya semakin luas akan semakin bagus kemudian semakin alami akan semakin bagus jadi kalau kita bandingkan antara indukan yang berada dalam kandang kandang bok seperti itu dengan kandang umbaran itu akan lebih bagus yang berada di kandang umbaran karena indukan tersebut bisa lebih bebas bergerak dan itu akan mengurangi resiko stress kalau dimasukkan dipelihara di dalam kandang biasanya ayam-ayam tersebut lebih stress sehingga akan sangat tergantung pada pakan nah seperti itu itu pertama mengenai pemeliharaannya seperti itu kemudian yang kedua kondisi lingkungan seperti yang sudah disebutkan tadi semakin alami maka akan semakin bagus untuk indukan-indukan kita ayam-ayam kita karena apa karena areal umbaran yang alami akan memberikan banyak pasokan untuk mineral-mineral yang dibutuhkan oleh ayam sebagai contoh pokoknya ada jadi di areal yang alami misalnya ayam bisa mendapatkan telur semut misalnya nah itu itu ternyata itu cukup bagus untuk kebutuhan indukan apalagi indukan yang dipersiapkan untuk bertelur nah seperti itu kemudian yang membantu pencernaan misalnya makan butiran-butiran pasir kecil nah itu juga sangat membantu untuk proses penyerapan lustrisi bisa lebih maksimal dari pakan yang kita berikan itu penyerapannya nanti akan lebih bagus kalau ayam kita itu diletakkan di kandang umbaran kandang tanah yang ada pasir-pasirnya kemudian dia bisa mengakses hal seperti itu kemudian dia bisa juga mandi debu bisa ngipu seperti itu mandi di area berdebu kemudian bisa berjembur dan seterusnya nah itu sangat bagus dari pengalaman saya selama beternak ayam mereka semua saya juga sudah sering melakukan uji coba hal seperti ini jadi saya juga pernah dulu menguji coba ayam ini saya program supaya cepat bertelur dengan dua kondisi satu saya masukkan ke dalam kandang bok yang agak besar kalau luas kandangnya agak sama tetapi yang satu kita taruh di kandang umbaran tetapi luasnya hampir kurang lebih sama tetapi yang satu ini yang di umbaran ini di umbaran tanah artinya di lahan tanah kemudian disekat sedemikian rupa yang luasnya itu hampir sama dengan yang ada di kandang bok nah untuk akses ke jagonya kita bisa sistem tempel atau sistem jongkok atau sistem duduk dan itu dua indukan saya lakukan seperti itu lakukan percobaan ternyata yang di dalam kandang itu lebih stres dan hasil telurnya walaupun dengan pakan yang sama perlakuan yang sama tetapi ternyata bertelurnya lebih lancar yang di umbar kemudian setiap jadi semua yang dibandingkan seperti itu setiap hasilnya itu yang yang dia lebih bebas itu yang lebih bagus dalam hal produksi telur nah seperti itu untuk lebih cepat dia seperti itu kenapa dari pengalaman pengalaman yang saya alami tersebut memang tidak ada istilahnya apa ya pencatatan yang lebih akurat atau analisa yang lebih jauh lebih saintifik memang seperti itu tetapi dari ingatan ingatan dan perbandingan perbandingan yang saya lakukan tersebut memang sebagian besar mengarah ke kesimpulan tadi yang saya jelaskan jadi rekan semua selain pakan kondisi lingkungan kandang ini ini juga sangat mempengaruhi apakah indukan kita cepat bertelur atau tidak seperti yang saya sedang lakukan ini di indukan saya yang baru ini ayam bangkok baru yang saya miliki ini saya melakukan pemeliharaan dengan sistem umbaran dengan lahan yang terbatas jadi di umbar di lahan tanah tetapi arealnya luasnya tidak terlalu luas tetapi indukan ayam ini bisa mengakses tanah bisa mengakses pasir bisa berjemur bisa berlari kejar-kejaran dan seterusnya dan ini mudah-mudahan nanti dalam waktu satu minggu sudah mulai bertelur mudah-mudahan biasanya saya target seperti itu paling lama dua minggu kalau ayamnya sudah agak tua mungkin agak lebih lama tetapi kalau produktivitasnya masih muda produktivitasnya biasanya akan lebih bagus nah itu catatan dari saya rekan semua mengenai lingkungan pemeliharaan supaya indukan kita bisa cepat bertelur mudah-mudahan ini bisa menjadi pengingat untuk rekan-rekan semua khususnya yang baru mulai betana ayam khususnya lagi ayam bangkok mudah-mudahan bermanfaat saya akhiri saja video ini sampai disini terima kasih telah mengikuti video saya sampai selesai mohon maaf kalau penyampaiannya ada yang kurang berkenan sampai bertemu pada video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati